Selamat pagi, kita coba lihat ini yang akan sedang praktik untuk mengetahui tingkat daya serap dari kain mata. Ini anak-anak sudah mengukur, dia mengambil data untuk beberapa kain. Ada berapa kain? Ada 6 kain, minimal percobaan pengambilan data adalah 6 kain. 6 data atau boleh lebih, kita akan melihat di jauh mana kain-kain ini bisa menghalangi daripada cahaya yang masuk ke sel surya. Indikatornya adalah ada perubahan tegangan antara tegangan awal sebelum ditutup kain, kemudian tegangan akhir setelah ditutup kain. Sehingga nanti adanya pengurangan tegangan itu kita bisa melihat sejauh persentase tingkat halangan atau penghalangan daripada kain ini terhadap cahaya matahari. Indikator yang kita pakai adalah tegangan pada sel surya, kemudian nanti ada kelompok lain juga terhadap arus. Ini sebagai salah satu cara kita untuk bagaimana memberikan sebuah bukti kepada anak-anak dan bagaimana juga memberi pembelajaran anak-anak bagaimana untuk mendapatkan bukti real untuk menghasilkan sebuah argumen yang berdasarkan fakta di lapangan. Sehingga itu bisa disampaikan kepada masyarakat dalam berupa tulisan hasil praktek atau berupa karya ilmu dari orang. Oke ini di kelas apa ini? Namanya siapa? Anis Awigaya Anis Awigaya, dari 10 APL Ini dari mana? Yang satunya dari mana? Yang putri dari BKC 1 Kasih halo dulu Oke terima kasih